Ratusan warga pengungsi bencana banjir di desa Nyogan, kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi masih bertahan di tenda-tenda darurat warga setempat nih sementara pihak petugas dari kepolisian terus melakukan patroli di lokasi banjir dan rumah warga yang telah ditinggal mengungsi oleh penghuninya nih kayak mana pantauannya? ini dia, pantauan Bang Jack Ratusan warga desa Nyogan, kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi masih dalam kondisi terkepung tingginya banjir di wilayah tersebut selain merendam ruas jalan kabupaten, banjir juga telah merendam 151 rumah warga banjir desa Nyogan kini juga telah masuk ke tiga dusun seperti dusun Nebang Para, dusun Nyogan, dan dusun Selapik warga saat ini terpaksa bertahan di pengungsian dengan memanfaatkan bahu jalan raya yang belum terendam untuk mendirikan tenda karena sampai sekarang kan untuk di seputaran sini belum ada pemerintah untuk menyediakan tenda untuk kami mengungsi, karena kami mengungsi tidak bisa jauh dari rumah kami masing-masing dikarenakan takut angka kehilangan ataupun penempatan orang jatah kami silahnya maling, sementara rumah kami ditinggalkan Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebuah menyatakan, pihaknya saat ini rutin melakukan patroli dan pemantauan di lokasi banjir dan rumah warga yang kosong karena ditinggal mengungsi oleh pemiliknya hal ini dilakukan agar terhindar dari kemungkinan aksi pencurian terhadap barang-barang milik warga yang ditinggal mengungsi hari ini saya melaksanakan patroli kamtip mas, keamanan ketertiban masyarakat memang sesuai dengan tugas pokok fungsi kepolisian untuk memantau memastikan bahwa warga kita disini yang terdampak banjir mereka bisa beraktivitas normal sekalipun di tengah-tengah banjir yang sedang sampai saat ini ratusan warga pengungsi dampak banjir desa Nyogan Muaro Jambi masih terus menunggu bantuan dari pemerintah setempat seperti bahan makanan, air bersih dan obat-obatan Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan